ini penampaknya, dia luas juga besku, tapi tidak ada bekerjanya, jadi terbengkalai setiap penampaknya rendah, ada buahnya, mantap besku ya, ada buahnya, buahnya pendek tapi berbuah besku berbuah mendasar di bawah besku, panjang besku, masih kecil, tapi panjang banget buahnya walaupun tidak dijaga, tapi buahnya, apalagi kalau dijaga besku, dirawat besku, akan menghasilkan buah yang uti maksimal lagi contohnya ini, yang bikin buah tak ada ya, karena mau keluar bunga itu ada dandun ini, jadi dia menyebabkan tidak ada buah jadi ini masih luar biasa besku, masih ada buahnya walaupun terbengkalai Assalamualaikum, salam sejahtera, dimanapun anda berada ya besku, jumpa lagi bersama mas ekro channel besku ya besku, saya merupi you, untuk update nangka madu jenis jt3 seperti di belakang saya ini besku ya update nangka madu jenis jt3 seperti di belakang saya ini ya besku, sebelum menonton video seterusnya, jangan lupa like dan subscribe atau bagian seterusnya video seterusnya, supaya berhasil maju dan bersama dalam pertanian nangka madu jenis jt3, oke untuk video seterusnya, selamat sampai akhir, biar tahu semua keseruannya, kita merupi you nangka madu jenis jt3 yang terbengkalai besku, sudah di belakang saya ini oke, ada ini bunga jantan ya nah buahnya pun besar bosu ya walaupun tidak dirawat sama sekali tapi buahnya besar bosu nah segini berdampaknya mantap buahnya besar kalau tidak dirawat jadi ada buahnya bosu apalagi kalau tidak, waduh memang luar biasa bosu akan lebih maksimal lagi buahnya dulu pun full banyak bosu tapi kali ini tidak ada yang menjaga atau merawatnya yang hutannya jadi terbengkalai jadi hutan seperti ini bosu nah, pergi lantungan buahnya bosu ya walaupun terbengkalai tapi ada buahnya semua tapi ini banyak bosu ya bosu bosu mungkin kalian sudah taruh atau dimakan lalat buah karena tidak ada perawat langsung bosu jadi menyampaikan rosak seperti ini jika anda petani sukses atau petani yang sejak jangan lakukan seperti ini seperti ini jadi buahnya jadi bosu karena di tertingkat pelawat buah bosu ini penampaknya bosu buah buah walaupun menjadi hutan tapi masih ada buahnya bosu bosunya pun penuh sama rumput ini rumput parasit ini yang memakan kembal dari pohonnya yang akan ditempel pasti akan mati dia akan mati bosu terbentuknya mati karena diingkapi dengan rumput parasit tidak ada yang menjaga jadi dia menghidam yang rusak bosu ya jangan perlu kita pencari petani yang profesional jangan sampai seperti bosu ya buah nangka tapi rusak bosu ya kalau anda yang bijak jangan sampai semuanya kalau betul anda petani nangka ya karena ini terbengkala jadi seperti ini penampaknya yang ini koren bosu ya nangka madu jenis yang koren ini ini yang koren jadi kecil selawanya itu buahnya besar kalau ini masak karena terbengkala seperti ini jadi tidak ada yang merawat jadi dia menghasilkan poyang kurang maksimal bosu ya jadi buah tidak maksimal karena tidak ada yang merawat jadi seperti ini penampaknya ini nampak macam matang ini suara bubuk masak ini bosu ya walaupun terbengkala tapi buahnya masih lewat bosu ya masih lewat buahnya tapi seharusnya kalau masih jaga masih boleh ini tapi kita tidak ada yang menjaga tidak ada yang merawat buah ini jadi terbengkala jadi hutan ini bosu ya ini tumbuh di lalang ini penampaknya bosu jadi hutan disini dulu ini pernah di ekspor di luar negeri yang saya bilang waktu pembelahan nangka ya ini tepatnya disini yang saya bilang yang kualitas ekspor luar negeri disini tapi tidak ada corona tahun 2020 ya jadi menyebabkan tidak ada pengguna ini bosu ya nangka madu cincit di tiga kebun yang terbengkala ya bosu tapi buahnya pun besar-besar bosu ya nah buahnya besar-besar ini kurang 11 kilo ini beratnya ini ini kurang 18 kilo dan yang 16 kilo dan yang ini kurang 15 kilo yang terbengkala ya jadi dia ada lubang ya bosu ya karena terbengkala ya jadi tidak ada yang dijaga karena tidak ada pekerjaan ya bosu ya seperti penampaknya kebun nangka madu cincit di tiga yang terbengkala ya ini penampaknya dia luas juga bosu tapi tidak ada pekerjaan ya jadi terbengkala ya seperti penampaknya ini bosu rendah ada buahnya ya mantap bosu ya ada buahnya buahnya pendek tapi berbuah bosu berbuah mendasar di bawah bosu panjang bosu masih kecil tapi panjang banget buahnya walaupun tidak dijaga tapi buahnya banyak apalagi kalau dijaga bosu dirawat bosu akan menghasilkan buah yang uji maksimal lagi ini contohnya ini yang bikin buah tak ada ya karena mau keluar bunga ada daun-daun jadi dia menyebabkan tidak ada buah jadi ini masih luar biasa bosu masih ada buahnya walaupun terbengkala ya dan ini bunga jantan ya buahnya pun besar bosu ya walaupun tidak dirawat sama sekali tapi buahnya besar bosu nah seperti penampaknya mantap buahnya besar kalau tidak dirawat jadi ada buahnya bosu apalagi kalau dirawat tapi memang luar biasa bosu akan lebih maksimal lagi buahnya dulu pun full banyak bosu tapi kali ini tidak ada yang menjaga yang merawatnya yang hutannya jadi terbengkala jadi hutan seminggu bosu nah berlantungan buahnya bosu ya walaupun terbengkala tapi ada buahnya semua tapi ini banyak bosu ya bosu nah bosu mungkin kalian atau dimakan lalat buah karena tidak ada perawat langsung bosu jadi menyampaikan rosak ini seperti ini jika anda petani sukses atau petani yang jangan lakukan sampai ini seperti ini jadi buahnya jadi bosu karena di tertingkap lalat buah bosu ini tampaknya bosu berbuah walaupun jadi hutan tapi masih ada buahnya bosu pohonnya pun penuh sama rumput ini rumput parasit ini yang memakan dari pohonnya yang akan ditempel pasti akan mati ini dia akan mati bosu ini terlantiknya mati karena diingkapi dengan rumput parasit pembunuh ya bosu cukup sampai disini dulu bosu apabila bosu terlantik dengan video ini jangan lupa like dan subscribe atau bagikan ke sejarah petani lainnya supaya berhasil maju dan bersama dalam petani ya bosu jadi kita petani jangan sampai seperti ini supaya tanaman kita di maju dan sukses dalam petani oke shakir wassalam wa'alaikum wa'ala 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 salam salam petani nangka dimanapun anda saya penangkas senyuman bagi mas egro channel